Kalau kalian punya birahi, jangan ditahan Halo guys, kembali lagi bersama gue Billy Ben Dan gue Alvin Dan kita adalah Panko Popo Nah, hari ini kita syuting video ini gara-gara Alvin ini Kenapa nih, Vin? Boleh tolong jelasin? Sebagai orang yang mau jadi sultan Gue mau pamer dikit Tentang call free terbaru gue Dan Trevan ini Karena biasanya video yang isinya orang pamer itu yang nonton banyak ya Iya kan? Nah, pokoknya intinya ini adalah call free terbaru gue Jadi kalian jangan harap-harap ini updated katalog ya Karena kalau kalian mau pesen itu Harus PO lagi Nah, ini untuk Masih bisa pesen ke kita juga Tapi takes time gitu Karena emang ini stoknya lagi low Jadi ya harus nunggu lah gitu Oke Nah, tanpa berlama-lama lagi ini karakter adalah dari Star Wars Yaitu Darth Revan Nah, Darth Revan sendiri adalah pemeran utama di game Star Wars Yang judulnya adalah Night of the Old Republic Star Wars kotor Yes, kotor sekali Ibaratnya, dia itu adalah Di situ pertama adalah Jedi Yang jadi Sith Yang itu jadi Jedi lagi Yang itu jadi Sith lagi Nggak, kayaknya kebalik Ntar Jedi Sith Jedi lagi Oke Karena kebanyakan putar-banyakan Karena kotak lo itu kebanyakan kotor Dia itu badass banget lah Intinya Dari penampilannya maupun dari ceritanya di situ Nah, tanpa berlama-lama lagi Mungkin kita unboxing aja ya Ya, betul Let's go Nah, the prodigals The prodigals Apa sih prodigalsan ya Seritu Nggak nyambung, Alvin Tapi ini kan dia kayak sebagai prodigalsannya Jedi Karena dia bolak-balik gitu ya Anyway, gimana-gimana? Kayak bola tenis nih, Anjir Nah, ini kan iconic look bangetnya ini dia Di Star Wars ini Di Funko-nya ini Seperti yang kalian lihat, dia ada dua Lightsaber ya Lightsaber yang pertama itu merah melambangkan dari pernah di Sith Dan yang kedua adalah warna ungu lah Biasanya Jedi kan warnanya warna pelangi gitu lah Kayak rainbow color gitu Maze Windu juga lightsabernya warna ungu Betul Nah, dia juga pake iconic hoodie dia juga nih Makanya bener-bener mirip banget lah Seperti penampilan dia yang di game Yang bener-bener membuat fans jatuh cinta Kayaknya karakter-karakter di Star Wars Yang semua orang suka tuh Rotor itu pake topping ya Betul Dari Boba Fett Betul banget Badass-badass gitu lah Oh iya, satu lagi Nah, dia itu Bobblehead ya Itu sama kayak Marvel Karena mereka itu berdua sama-sama dari Disney Jadi mereka punya kontak dengan Vanko Untuk membuat Bobblehead Kalau Vanko Iya, betul Iya Jadi lu kan punya Call of Duty sebenernya banyak ya, Finn Tapi kenapa si Vanko Star Wars Darth Revan Challenge ini Yang pengen lu pamerin gitu Iya Tentunya ini video ini Kali ini kita bikin bukan cuma buat pamer Iya Ada moralnya Tapi buat AdSense Tapi ada moralnya maksudnya Kalau semua Sebenernya tuh semua Vanko itu Ada juga yang harganya bisa naik-naik juga Kayak Revan ini Buktinya Revan ini sekarang Value-nya itu tercatat sekitar 50 USD Nah, kenapa bisa gitu? Karena biasanya juga banyak Vanko-Vanko itu digemari sama orang Karakter-karakternya Contohnya Revan ini Ini buktinya sebelum Sebelum ada Vanko aja Sebelum ada Vanko-nya aja Itu kayak orang itu udah kayak memuji-muji Revan Udah kayak Darth Vader lah Karena sama-sama badass looking gitu lah Nah, makanya pas Vanko ini keluar Langsung ludes Abis pertama kali Ini sih restock yang gue punya ya Ini restock Ya sebenernya restock itu gak ada bedanya sama yang pertama Cuma release date-nya aja Production date-nya di bawah Tapi sebelum restock itu, value-nya itu naik banget Bisa sampai 70-80 dolar Sekarang juga turun Tapi turunnya juga Bahkan masih tinggi ya 50 dolar Gimana kalau nanti restock ini juga udah habis Udah makin lama Pasti naik lagi Nah, itu sih Itu kenapa Gue bilang Memang kita kalau beli dari Vanko Retail Tapi bisa naik juga Karena kita beli dari reseller Atau ya memang Kebetulan karakter-karakter itu Bener-bener karakter yang orang suka Gitu Jadi kalau lu punya karakter favorit Maksudnya lu bisa beli Vanko Pop-nya aja gitu Karena who knows Selain karena lu beli karena lu suka Who knows nih Bisa aja value-nya tiba-tiba naik Sampai double dan Sampai berkali-kali lipat gitu Gak ada yang tau gitu Jadi kalau misalnya lu punya karakter favorit Beli aja gitu Vanko Pop-nya gitu Maksudnya Ben itu kalau lu lagi birahi Udah Puaskan aja lah itu nafsunya Jangan dirawan Jangan dirawan Lu lagi suka Revan Udah beli aja gitu Siapa lu punya cari aja gitu Betul sekali Karena kalau nggak itu pasti akan nyesel Karena gue juga sempat maksudnya kayak gitu ya Dulu gue suka Mais Windu juga Sebenernya yang paling gue suka itu Mais Windu Gue tahan-tahan-tahan Akhirnya gak kebeli Karena harganya udah sejutaan lebih Ya gue gak apa-apa Nggak apa-apa Nggak apa-apa Nggak apa-apa Nggak apa-apa Ini kebetulan gue dapet dari stok Harga retail Makanya gue beli Ya kalau misalnya harganya udah Sampai sejuta juga Ya kayaknya sih gak bakal Tapi gitu sih Jadi pesan moral dari hari ini adalah Jangan segan-segan Seperti yang Ben bilang Iya betul Kalau kalian ada suka Vanko apapun Beli aja udah Dari kita ya Jangan dari tempat lain Gitu Kalau kalian punya birahi Jangan ditahan Jangan ditahan Tapi birahinya untuk birahi Vanko ya Birahi Vanko loh Bukan dosa-dosa lainnya loh Aduh Ini channel apa sih Gue Bili Ben Dan gue Afin Kita dari Vanko Popu Jangan lupa untuk subscribe So you'll never miss a pop Bye Bye